Sudah mendapatkan 7 juta. Berbagai terobosan dalam upaya mendekaan kemiskinan dilakukan Menteri Sosial Tririsma hari ini. Mantan wali kota Surabaya tersebut mulai membuat balai pelayanan bagi masyarakat dengan konsep pelayanan sosial terpadu satu atap yang berari di 41 kota dan kaupaten. Namun sayang program yang digadang-gadang ini menjadi unggulan dalam upaya pengentasan kemiskinan kini terganjal anggaran yang belum bisa digunakan. DPR RI rencananya akan mengundang Menteri Sosial dalam waktu dekat ini guna membahas refocusing anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Memang rencananya ini untuk seluruh Indonesia. Jadi kami butuh support baik dari sisi anggaran maupun untuk program-programnya. Kalau kasihkan sementara saya masuk, itu jadi Menteri itu anggarannya sudah jadi. Jadi itu yang kita evaluasi nanti di perubahan anggaran untuk kita bisa akumodir kegiatan seperti ini di seluruh balai di Indonesia. Tidak ada alasan bagi kami dari Komisi 8 untuk tidak mendukung program Buk Menteri karena ini adalah mengentaskan kemiskinan sangat nyata di tengah pandemi. Maka program Ibu yang dalam waktu dekat refocusing anggaran dan memang kami sudah kami jadwalkan minggu depan. Insya Allah pergeseran anggaran atau perubahan anggaran yang dimawal oleh Buk Menteri dalam masa sidang keempat ini artinya dalam waktu 30 hari insya Allah selesai. Tinggal nanti Buk Menteri berserta seluruh dirjen menyampaikan apa yang perlu dirubah. Tinggal kami bahas di Komisi 8 dan insya Allah apa yang dimawal oleh Buk Menteri akan kami setuju. Diharapkan balai pelayanan sosial terpadu satu atap ini selain menjadi sentra kreasi atensi juga dapat menjadi pusat sentral pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan guna menekan jumlah kemiskinan di tanah air.